Intro Komisi 6 DPR RI menilai harga solar bersubsidi yang dijual Pertamina sekarang masih tergolong tinggi Untuk itu DPR RI mendesak Pertamina dan kementerian terkait segera menurunkan harga solar bersubsidi Seperti dikemukakan anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono Harga solar bersubsidi yang saat ini dijual Pertamina terindikasi dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu Pasalnya harga solar bersubsidi yang saat ini dijual pemerintah seharga Rp5.150 Sedangkan solar non-subsidi yang dijual oleh anak perusahaan dan rekanan Pertamina dibanderol di kisaran Rp5.000 Solar subsidi ini lebih mahal harganya daripada solar non-subsidi Ini bisa kita buka semua Kebetulan beberapa rekanan daripada Pertamina itu sudah menjual solar non-subsidi Sudah dengan harga Rp5.000 Sedangkan solar subsidi kita itu harganya sudah mencapai Rp5.150 Harusnya subsidi Rp1.000 Maka harga solar subsidi itu harusnya tidak lebih dari Rp4.000 Bambang menesak pemerintah untuk mengembalikan subsidi tersebut kepada rakyat Serta memanfaatkan dana subsidi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Bambang menilai pemerintah terindikasi melakukan pelanggaran undang-undang Dan telah melakukan pembohongan terhadap rakyatnya sendiri Jadi ini harusnya pemerintah harus mengembalikan subsidi ini untuk kepentingan rakyat Betul-betul untuk kepentingan rakyat Kalau tidak ini berarti pemerintah melanggar undang-undang Jadi terjadi manipulasi yang besar terhadap masyarakat Dan ini harus diusut BPK harus turun Untuk mengaudit ini semua Fajar dan Kristio melaporkan untuk TVR Parlemen